selamat menikmati dan yang nanya-nanya di komen kemarin kemana? sehat kah atau sakit kah? enggak, enggak kenapa-kenapa tapi terima kasih buat kalian semua dan buat perhatian kalian dan hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang pernah terjadi di Amerika Serikat beberapa tahun lalu jadi kasus ini menceritakan seorang anak yang masih balita ditemukan di restoran orang tuanya sendiri bagaimana kisah selengkapnya dan apa yang sebenarnya terjadi pada dia jangan kemana-mana karena kita akan membahas kasus ini secara tuntas dan juga lengkap tapi berhubung saya muncul kembali saya mau ingatkan kalian semua untuk jangan lupa subscribe channel Mabar Kriminal buat kalian yang sudah sering nonton pasti tau tapi buat kalian yang belum pernah kunjungi channel mereka habis ini kunjungi deh banyak banget cerita-cerita yang menarik disana dan ceritanya enggak pernah saya angkat di channel ini jadi kadang-kadang waktu saya nonton saya juga mikir, oh ada ya cerita yang kayak gini terus alur ceritanya juga panjang dan detail banget jadi buat kalian yang suka panjang-panjang langsung aja klik channelnya di bawah habis nonton video ini di hari Senin yang tepatnya hari pertama orang-orang beraktifitas minggu itu semuanya memang berjalan apa adanya sepanjang hari di balap pada jam 9 malam seorang pria menelpon operator 911 untuk melaporkan kalau putrinya menghilang jadi dia bilang kalau habis makan malam putri pertamanya yang bernama Jojo tidak menemukan adiknya di kamar padahal Jojo yakin kalau adiknya masih tidur di sampingnya waktu Jojo bangun dari tidur siang polisi pun datang kesana dan langsung melakukan penyelidikan sang ayah yang bernama Liang Chow bilang ke polisi kalau dia takut putrinya keluar dari rumah lewat pintu belakang apalagi saat itu musim dingin jadi dia khawatir akan terjadi apa-apa atau hal yang menakutkan dengan putrinya di luar sana polisi pun mengerahkan puluhan petugas untuk menyisir lokasi di sekitar restoran mereka dan juga meminta keterangan warga sekitar tapi anehnya polisi tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Ashley dan juga tidak ada satupun warga yang pernah melihat anak ini sepanjang hari sang ibu yang bernama Ming Ming Chan meyakinkan polisi kalau Ashley memang tidur siang dengan kakaknya dan terakhir pada jam 5 sore Ashley masih ada di tempat tidur Ming Ming juga menyuruh polisi bertanya langsung pada Jojo apakah benar Ashley tidur siang dengan Jojo dan apa yang dikatakan Jojo benar pak adik saya memang tidur di samping saya waktu saya sudah bangun agaknya keterangan mereka memang meyakinkan tapi polisi jadi curiga pada orang tua korban sebab Ming Ming dan Liang terus mengatakan keterangan itu berulang-ulang jadi polisi mikir wah ada apa nih apa yang sebenarnya disembunyikan oleh mereka akhirnya polisi memutuskan untuk melakukan penyisiran bukan di luar restoran lagi tapi di dalam restoran waktu polisi menggeledah seluruh area restoran mereka menemukan jenazah Ashley yang ditempatkan dalam wadah garam tersembunyi sebelah lemari es di gudang bagian atas restoran mereka penemuan ini langsung membuat polisi menangkap kedua orang tua korban dan menuduh mereka melakukan hal yang tidak wajar sementara dari hasil otopsi Ashley mengalami luka memar akibat tinjuan dan pukulan yang keras padahal Ming Ming dan Liang bilang kalau Ashley hilang saat tidur di sore hari bahkan petugas menemukan kalau Ashley sebenarnya meninggal 12 jam sebelum dia ditemukan yang artinya dia meninggal kemungkinan besar pada jam 9 pagi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ming Ming dan Liang sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya kita bahas dulu latar belakang keluarga ini jadi Ming Ming Chen dulunya adalah mantan seorang guru di negara asalnya Tiongkok ternyata dia adalah anggota aktif sektor bernama Falun Gong atau Falun Dafa yang didirikan oleh Li Hong Xi pada tahun 1992 sebenarnya sakta ini mengedepankan pemurnian tubuh dan penyembuhan sakit-penyakit lewat meditasi tapi sakta ini resmi dilarang di Tiongkok sejak tahun 1999 karena dianggap menyesatkan dan menjadi oposisi pemerintah sejak saat itulah praktik ini dijalankan secara sembunyi-sembunyi dan banyak para pengikutnya pergi ke luar negeri karena didiskriminasi Ming Ming yang juga merasa didiskriminasi akhirnya berangkat ke Amerika Serikat secara ilegal di tahun 2009 sekaligus ingin mencari kehidupan yang lebih layak setelah dia berhasil masuk ke Amerika dia sempat bekerja di Chinese Restaurant dan bertemu dengan adik pemilik restoran yang bernama Liang Chow yang sudah resmi jadi warga negara Amerika tak lama kemudian mereka pun berpacaran dan menikah setelah itu mereka pindah ke kota North Canton, negara bagian Ohio dan membuka restoran bernama Ang's Asian Cuisine di akhir tahun 2010 putri pertama mereka lahir yang dinamakan Jojo karena mereka tidak mempekerjakan karyawan maka Ming Ming dan Liang mengurus seluruh pekerjaan di restoran mereka dari pagi sampai tutup malam mereka juga memiliki sebuah kamar tidur di restoran itu untuk dijadikan tempat istirahat mereka setahun setelah Jojo lahir tepatnya pada tanggal 30 Desember 2011 putri kedua mereka lahir yang diberi nama Ashley saking sibuknya mereka berdua mengurus restoran dari pagi sampai tutup malam mereka jadi tidak sempat mengurus kedua putri mereka yang masih kecil-kecil awalnya Ming Ming meminta ibu mertuanya atau ibunya Liang untuk datang mengurus Ashley sehingga Ming Ming dan Liang bisa fokus melayani pelanggan restoran tapi Ming Ming rupanya tidak akur dengan mertuanya sebab mertuanya selalu mengomentari kehidupan rumah tangga mereka akhirnya Ming Ming memutuskan untuk mengirim Ashley yang saat itu masih usianya 1 tahun kembali ke Tiongkok agar bisa diasuh oleh orang tuanya Ming Ming selama 4 tahun Ashley terpisah dari ayah dan ibunya hingga akhirnya Ashley yang sudah berusia 5 tahun dikembalikan ke Amerika Serikat untuk tinggal dengan Ming Ming dan Cukul Liang sejak saat itulah kehidupan Ashley berubah total dia jarang diperhatikan dan selalu dipukul oleh Ming Ming sebab Ashley sangat maja dan tidak bisa mandiri karena diasuh oleh kakek dan neneknya di Tiongkok sementara Ming Ming mau kalau kedua putrinya bisa mandiri karena dia sangat sibuk melayani para pelanggan di restoran parahnya lagi Ashley yang sudah 5 tahun masih belum bisa pergi ke toilet sendiri dan masih sering buang air sembarangan itu sebabnya dia masih dipakaikan pampers hal itulah yang membuat Ming Ming merasa tertekan hingga akhirnya dia harus mendidik Ashley dengan cara yang kasar dari hasil penyelidikan polisi saat Liang Chow dan Ming Ming Chan diinterogasi terpisah mereka berdua mengakui perbuatan mereka sudah menghilangkan nyawa putri kedua dan berusaha menghilangkan jejak kematiannya tapi Liang membanta sudah terlibat langsung melakukan pembunuhan itu dia bilang kalau yang membunuh Ashley adalah istrinya sendiri jadi menurut pengakuan mereka berdua pagi itu masih berjalan seperti biasa Ming Ming sibuk dengan kegiatannya mengurus Jojo yang mau pergi sekolah setelah itu mempersiapkan bahan makanan untuk restorannya sementara Liang bertugas untuk mengantar Jojo ke sekolah namun saat mereka pergi Ashley yang baru bangun rupanya buang air kecil dan air besar di celana yang menyebabkan kotorannya tercacar di mana-mana padahal Ming Ming sudah seringkali mengingatkan Ashley untuk pergi ke toilet sendiri karena kesal Ming Ming langsung menonjok wajah Ashley berulang kali hingga dia jatuh ke lantai dan kepalanya terbentur rupanya Ming Ming tetap membiarkan Ashley di lantai dan mempersiapkan restorannya saat Liang pulang ke rumah dia menemukan Ashley sudah terbaring di lantai dengan luka di kepala dan cairan hijau yang keluar dari mulutnya Liang langsung memandikan putrinya tapi dia segera sadar kalau Ashley sudah tidak bernafas sebenarnya Liang sempat melakukan CPR ke anaknya tapi hal itu tak juga membantu akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk menyembunyikan jenazah Ashley dan kembali melayani pelanggan restoran mereka seperti tidak terjadi apa-apa saat Jojo sudah pulang dari sekolah Jojo pun langsung tidur siang dan disitulah mereka berdua membaringkan jenazah Ashley di sebelah Jojo agar bisa buat alibi kalau memang Ashley tidur di sebelahnya dan Jojo bisa kasih kesaksian seperti itu ke polisi itu sebabnya saat penggeledahan Ming Ming dan Liang berusaha meyakinkan polisi kalau memang Ashley tidur di sebelah Jojo sebelum hilang saat makan malam pun tiba Jojo pergi ke dapur dan mereka kembali menyembunyikan jenazah Ashley di gudang bagian atas restoran hal itu mereka lakukan karena mereka takut di penjara dan kehilangan restoran mereka bahkan mereka juga sudah menempelkan selembaran orang hilang di depan restoran mereka untuk membuat alibi seolah-olah Ashley memang menghilang barulah jam 9 malam itu Liang Chow menelpon operator 911 untuk melaporkan kalau putrinya menghilang waktu mereka sudah dijadikan terdakwa dan disidang rupanya Ming Ming dan Liang Chow saling menyalahkan satu sama lain jadi Ming Ming bilang kalau sebenarnya dia sangat tertekan sampai amarannya meledak-ledak karena selain terlalu sibuk mengurus restorannya dan juga anak-anaknya Ming Ming juga kerap mendapatkan KDRT dari suaminya selama menikah dan dia tidak bisa bercerai dari suaminya karena dia tinggal di sana secara ilegal resikonya dia akan dideportasi dan terpisah dari anak-anaknya belum lagi waktu Ashley kembali pulang dan diasuh oleh mereka Ming Ming semakin tertekan karena Ashley rupanya sangat maja dan tidak bisa mandiri seperti kakaknya jadi Ming Ming juga menyalahkan orang tuanya karena mengasuh Ashley dengan pola asuh yang salah dan suaminya juga tidak terlalu bisa diandalkan dalam mengurus anak sementara dalam kesaksiannya Liang juga bilang kalau Ming Ming seringkali memukul kedua anak mereka dengan keras sampai memar hasil otopsi jenazah Ashley juga menemukan kalau ada memar dan luka lama di tubuh Ashley hal ini membuktikan bahwa memang Ming Ming sering melakukan kekerasan pada kedua putrinya tapi selama persidangan Ming Ming mengaku tidak bersalah di pengadilan dan mengklaim dirinya punya penyakit mental sementara Liang ditawari kesepakatan untuk bersaksi melawan istrinya di pengadilan hal itu tentunya menyulitkan posisi Ming Ming selain karena dia selalu memukuli serta membunuh Ashley dia juga yang meminta suaminya untuk menyembunyikan jenazah Ashley di gudang atas akhirnya pada persidangan tanggal 29 Desember 2017 Ming Ming Chan mengaku bersalah atas pembunuhan itu meskipun begitu Ming Ming tetap tidak menunjukkan rasa penyesalan atau pernah menangis karena sudah membunuh putrinya sendiri bahkan dia juga tidak menangis waktu polisi baru saja menangkapnya atas tuduhan pembunuhan putrinya atas dasar itulah hakim menghukum Ming Ming Chan dengan vonis 22 tahun penjara dan akan dideportasi kembali ke Tiongkok setelah masa hukumannya selesai karena dia tinggal di Amerika secara ilegal sementara Liang Chow dihukum 12 tahun penjara dan hukuman itu lebih ringan karena dia sudah mau bekerja sama melawan istrinya di pengadilan sementara Jojo anak pertama mereka dititipkan ke panti asuhan sebab mereka berdua tidak setuju kalau Jojo di asuh oleh anggota keluarga mereka kasus ini menyebabkan kemarahan publik yang luar biasa guys setelah penemuan jenazah itu banyak warga kota yang berdatangan dan menaruh bunga dan boneka untuk menunjukkan rasa kepedulian mereka tentang kasus ini bagaimana menurut kalian? siapa yang menurut kalian lebih bersalah dalam kasus ini? apakah Ming Ming lebih bersalah karena mengutamakan cari uang daripada mengurus anaknya? atau Liang Chow yang selalu melakukan KDRT sehingga Ming Ming merasa tertekan? atau mungkin kalian juga menyalahkan pola asuh nenek kakeknya jadi Ashley yang sudah 5 tahun masih belum bisa ke toilet sendiri? tuliskan semuanya di bawah dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai kita ketemu lagi di video selanjutnya sampai jumpa